Halo sahabat bonsai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel bonsai lawu Oke sahabatku, di depan saya sudah ada bahan bonsai kimu Ini sudah saya lakukan pencangkukan dan sudah lumayan tua untuk akarnya Tapi belum juga saya potong sahabat Akan saya coba lihat dulu untuk perakarannya ini sahabatku Oke sahabat, kita bongkar dulu untuk mengecek perakarannya Untuk sangkukan ini memang sebelum saya potong karena saya masih menunggu tunas Yang di bagian bawah sangkukan ini sahabat Tapi tidak kunjung-kunjung muncul tunas Maka akan saya lakukan sebuah rekayasa nanti tunas Saya tambahkan tunas Untuk kondisi perakarannya seperti ini sahabat Untuk bagian sini sudah lumayan Lumayan nuter ini akarnya Cuma bagian yang sebelah sini belum rata ini masih kosong Oke sahabat Langsung saja kita lakukan pemekirisan Untuk jangkukannya ini Ini perakarannya sudah lumayan tua Dan ini sudah terlambat sebetulnya Untuk pemaninan Tapi tidak apa-apa sahabat Nanti langsung kita tanam saja Seperti ini Dan agak pendek nanti bisa kita lakukan Program pecah batang juga Bila diperlukan Oke Selanjutnya untuk bagian bonggol ini Yang tidak muncul tunas baru setelah saya cangkok Nanti akan saya lakukan Sebuah perlakuan Atau nanti kita akali Agar bisa tumbuh tunas Oke sebelum saya lanjutkan Terlebih dahulu saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Kepada semua sahabatku yang sudah mendukung Dan memberikan support kepada channel ini Dan bagi sahabat-sahabat yang baru menemukan channel ini Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe Serta nyalakan lonceng notifikasinya Agar mendapatkan pemberitahuan Setiap video-video terbaru dari channel ini Oke sobat Langsung saja kita lakukan Untuk proses Mensiasati Batang yang dipres Yang dicangkok Tidak keluar tunas Oke sahabat Untuk mengatasi tidak tumbuhnya tunas Setelah pengepresan Bahan bonsai kimen seperti ini Sebenarnya ada beberapa cara Mungkin bisa menempelkan Bahan setekan Di sini Dan nanti bisa diikat di sebelah sini Nama kelemahan akan menyatu Tapi saya tidak menggunakan cara ini sahabat Karena saya tidak punya setekan kimen saat ini Oke maka akan saya sihat hati dengan cara Menyambung Atau okulasi sahabat Untuk titik okulasinya akan saya pilih Tampak depan Yang dari sini Ini akarnya kurang bagus Saya ambil yang dari sini Yang akarnya sudah lumayan Dan untuk letak Mata tunasnya nanti akan saya taruh Dari sebelah sini Dan sebelah sini Sahabat Oke langsung saja kita lakukan Untuk proses okulasinya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke untuk endresnya Sudah saya persiapkan juga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke setelah kita tancapkan untuk endresnya Dan kita ikat dengan solasi sahabat Kita ikat dengan kuat Agar cepat menyatu untuk sambungannya Dan langsung saja kita lakukan penyungupan agar endresnya ini tidak layu Terima kasih telah menonton! Oke sahabatku! Oke sahabatku untuk selanjutnya saya akan melakukan penanaman untuk hasil jangkukannya tadi Terima kasih telah menonton! 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 Oke, langsung kita tanam saja Kita kasih tak-tak di bawahnya Agar akarnya bisa menyamping dan selanjutnya kita akan kembali ke bahan utama tadi oke untuk selanjutnya ini nanti akan kita taruh di tempat peduh dulu sekitar mungkin 1-2 minggu sahabat oke sampai disini dulu untuk solusi pres batang kimeng yang tidak tumbuh tunas dengan cara kita tempel atau kita akulasi semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman khususnya teman-teman pemula seperti saya nanti perkembangannya akan kita update di video-video selanjutnya terima kasih bagi sahabatku yang sudah menyimak video ini sampai selesai mohon maaf bila ada salah-salah kata tetap semangat dan terus berkarya saya undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam bonsai selamat menikmati